Buka Google Saya juga ngeliat BMKG juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kansa TV Reaksi Setiap hari ada aja yang melaporkan peselap merah ke Polisi Di Somasi lah, di inilah Setelah kemarin Dilaporkan oleh para dukun Dan sepertinya Laporannya tidak tembus Karena belum ada lagi panggilan kepada peselap merah dari pihak kepolisian Yang terbaru nih Peselap merah dilaporkan oleh seorang pawang hujan yang viral Ini dia, banyak sekali Peselap merah dituntut minta maaf oleh rara Para pawang hujan tuntut permintaan maaf peselap merah Malu sampai ubun-ubun mbak rara ngamuk Trik dibongkar peselap merah Peselap merah disomasi rara pawang hujan Iya Coba kita cek salah satu videonya dan kita reaksi Ketika peselap merah Ketika peselap merah membongkar trik Dari pawang hujan Ini dia 50% berhasil, 50% gagal Sepertinya podcast dari Ari Untung ini Yang bikin pawang hujan itu kebakaran jenggot Kita lihat podcast dari Ari Untung bersama peselap merah Ketika menanyakan tentang Tentang pawang hujan Kita dengar sama-sama Eh, yang belum Oh, Indigo untuk bisa Gini, pawang hujan Pawang hujan Pawang hujan Itu gimana tuh? Kan lagi sempat viral tuh kan Gini, pawang hujan itu kan 50-50 kan? 50% berhasil, 50% gagal Iya, memang kalau kita ya Maksudnya, Alhamdulillah sekarang udah gak pakai apa yang namanya jasa pawang hujan gitu ya Gimana aja kan Ya apa, kalau lagi hujan-hujan gak? Iya, sebenarnya gampang, Bang Untuk jadi pawang hujan di zaman sekarang gampang Gampang hari nih, ceritain nih Berapa mau butuh pawang hujan? Bukannya tanggal 10 ya Tanggal 10 nih Tanggal 10 ya Pokoknya bentar ya, saya cek jadwal dulu Sebenarnya gak ngecek jadwal Bukan Google Ramalan cuaca 10 Kalau hujan, wah hujan lagi Oh, saya udah ada jadwal Ternyata pawang hujannya Lihat Google juga Teripada nanti balok ya Terus kalau itu gak ada juga, gak hujan nih Gak hujan, berarti ada kesempatan untuk gak hujan di saat itu Walaupun ada kemungkinan gagal juga kan Perkiraan cuaca Nah, yaudah Oke, deal, tanggal 10 Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal Alasan ketika gagal? Jadi kalau tiba-tiba ini gagal Udah ada alasannya dua? Ada alasan Caranya Karena alasan yang bisa bikin klien itu percaya Alasan pertama adalah Di sana dan di sana itu ada acara juga Dan digeser dua hujan di sana Gitu, itu sering, itu sering Ini hujan kiriman Terus alasan kedua biasanya adalah Dia nyiapin sesajen bang Sesajen untuk ditaruh di pohon Tapi ini gak ketahuan klien dulu Ditaruh di pohon atau dimana gitu Terus ketika hujan Dia tetap dengan acting-actingnya Setelah satu jam, dua jam gak berhenti-berhenti juga Baru alasannya dikeluarin Nanti dia nyuruh kronya untuk Ngerusak sajennya Pas, oh bentar, ntar saya cek dulu ya Pas ngeliat sajennya rusak Wah ini Berhasil ngerusak sajen saya Makanya ini hujan Gitu Kalau berhasil Oh dibanggah-banggahin kan Tinggal siapin aja Siapin aja Berarti semua orang bisa jadi pak hujan Di zaman sekarang gampang banget Tinggal cek aja ramalan cuaca Ini mirip-mirip sama pramal Pramal beda lagi Beda pramal Misalnya orang yang kayak Bisa ngeramal sifat Saya pernah diramal begini nih Apa ngeramanya Ini mungkin ya yang menjadi Masalah ketika Menyinggung pawang hujan disini Bahwasannya Pawang hujan itu juga Ngecek google Bagaimana kalau kita buktikan ya Di podcastnya Dakti Richard ya Apakah benar mbak Rara Sebagai pawang hujan itu Melihat Google juga Iya ini dia ditantangin Sama dokter Richard ya Ngapain kita Belani bayar berapa dok Mengapa kau ngomong Kayak ditantangin ya Saya malah istri kalau kayak gitu Sudah panujan atau enggak Coba Kamu salah kau ngomong dengan saya Saya pengusaha Nah 10 menit hujan 500 juta Ditantang sama dokter Richard Alasan raranya apa ya Saya bukannya Ini gak apa-apa Saya bukannya Bukannya Tidak mau uang dari pak dokter Jadi ketika kita program Satu hari Satu hari kita program nih Programnya minta cerah Itu harus kalau segini Jadi kalau pak dokter Mau nantang saya Ternyata benar ya Apa yang dikatakan Marcel Mereka juga Lihat BMKG juga Benar apa yang dikatakan Marcel Kita ulang lagi ya Sepuluh menit hujan 500 juta Oh gak malah tuh Tapi gini Kalau saya bukannya Ini gak apa-apa ini Jadi benar Saya juga bukannya Bukannya tidak mau work dari pak dokter Jadi ketika kita program Satu hari Satu hari kita program nih Programnya minta cerah Itu harus continue Jadi kalau pak dokter mau nantang saya Ya besok Jadi besok saya Sebelum matahari terjun Saya akan bilang Hari ini saya minta cerah Di batu bara Dan dilepasi lain Saya juga ngeliat BRKG juga Oh iya Terus saya sentik juga Ini kan udah pembuktian Maksud saya kan Maksud saya kan Kalau di sini kan depan mata saya Kalau itu kan pakai duit saya Itu kan pakai duit penantang Gue kan pakai duit gue Ini pakai duit saya kan Jadi kalau pakai duit saya kan Ya sebenarnya kita sayem bara aja Ya jadi dalam satu hari Untuk batu bara Ya saya dibayar 2x4 dari mandalika Saya sudah terdaftar Di CEP Rara Pawang Ujian Sisi Dukun Beliau ini adalah Salah satu dukun Yang mempunyai Perusahaan Dan mempunyai NIP Pokoknya semua sudah Tepat jadi perusahaan Semua jadi perusahaan Bukan hanya dukun Ya mungkin sama biasa Jadi sudah dijalankan kokorek Sekarang ini Yes So weekend tea ya Bayar boleh Kalau koko ini Nanti bisa dibayar ya Boleh Bisa disayar ya Bisa Kalau saya hayar Itu harus Mungkin besok Karena gini Karena aku udah bilang Dalam satu hari Harus Haru irama Kan saya udah mau Cerah di sini Paham gak Benar ya Apa yang dikatakan Marcel itu Karena Nomor indik bisnis 74902 Itu aktifitas konsultasi Bisa Ya Kepada Umat islam ya Hal-hal Seperti ini ya Kita kan udah punya Yang namanya Kepercayaan Kita mengetahui juga Ada tugas-tugas Daripada Para malaikat Kita belajar di SD dulu Bahwasannya Ada malaikat Yang ditugaskan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menurunkan hujan Kalau gak salah Itu namanya Malaikat Mikail ya Dan hujan ini Disebut juga Rizki ya Rizki Dan yang mengarahkan Itu Yang mengatur itu Adalah Malaikat Mikail Yang bertugas Menurunkan hujan Dan memberi Rizki Nah sekarang Ada manusia Yang Bilang Dia bisa Menggeser hujan Banyak yang Percaya Dan alhamdulillah Ini dibongkar Oleh Marcel Ternyata memang Pawang hujan itu Melihat BMKG Juga Dan itu terbukti Dengan Perkataan dia Barusan Bersama dengan Dr. Richard Dan alasan-alasan Yang dikemukakan Oleh Kesulap merah Di podcastnya Ari Untung itu Sepertinya Nyambung Dengan pembicaraan Rara Di podcastnya Dr. Richard Nah bagi Umat Islam Mari kita Percayakan Bahwasannya Kehendak hujan Atau tidak hujan Itu adalah Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Dikasih hujan Kita alhamdulillah Kalau tidak dikasih hujan Kita berdoa Pada Allah Aja langsung Tidak usah Minta Pada pawang hujan Segala macam Karena kata Para ulama Ini tidak benar Ini tidak benar Tidak ada juga Di ajaran Islam Ada tidak para ulama Yang jadi pawang hujan Itu tidak ada Tidak ada Dan hal-hal Seperti ini Mudah-mudahan Dengan dibongkarnya Ke dokteran dukung Dengan dibongkarnya Ke dokteran hujan Mudah-mudahan Si Marcel Kuat ya Karena Sering dilaporkan Sana-sini Oleh orang-orang Yang tidak suka Dengan Apa-apa Yang dia buka Nah Saran kami Kepada Pusulat Merah Sekarang Sudah jadi Viral Sudah jadi Tenar Bahkan Sudah Dapatin Kontrak Kami mohon Karena Anda Karena Pusulat Merah ini Dekat Dengan Ustadz Mohd Faisar Dan juga Keluarganya Ada yang Ustadz Kalau Mohon kami Kalau misalkan Nanti Ada Tampilan Sulat Segala macam Tidak Menghadirkan Wanita-wanita Yang tidak Pantas Untuk Ditampilkan Dan mudah-mudahan Umat Islam Tercerahkan Dengan Edukasi-edukasi Yang disampaikan Oleh Pusulat Merah Demikian Video reaksi Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tercerahkan